Dua kali terjangan banjir bandang di Kejamatan Ijen, Kabupaten Bondewoso, membawa sejumlah material masuk ke pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya di SD Negeri Sempol 1 yang merupakan titik terparah terdampak banjir bandang. Lokasi sekolah ini tepat di pusat aliran. Di sisi kiri dan belakang sekolah merupakan aliran air bah dari arah hulu yang kemudian meluap masuk ke sekolah. Kondisi itu diperparah dengan tembok pembatas yang telah roboh akibat bencana serupa pada 2020 lalu. Tinggi endapan lumpur di sekolah ini mencapai 40 cm hingga 1 meter. Dua hari pasca kejadian, petugas gabungan masih melakukan pembersihan, baik secara manual maupun menggunakan alat berat. Kepala Dinas Pendidikan Bondewoso, Sugiono Eksantoso menyatakan, pembersihan dikebut dengan target selesai dalam tempo 2x24 jam. Pihaknya akan mengerahkan relawan dari guru di sekitar kejamatan Ijen untuk ikut membantu agar pembersihan lebih cepat dan siswa dapat beraktifitas normal kembali di sekolah. Paling parah sampel satu, karena saya sudah cek tadi sampai dalam ada perumahan guru juga masuk lumpurnya, bahkan di tengah itu hampir satu meter itu ada sebagian kelas sehingga saya fokus mengerahkan guru-guru sekejamatan Ijen, kemudian sumber ringin dan sekitarnya untuk ikut membantu agar pembersihan ini. Karena harapan kami hanya dalam waktu 2x24 jam bisa dipakai lagi sehingga besok pun saya berharap bisa sekolah di Sinan untuk sementara waktu. Sugiono menambahkan, jika proses belum selesai dalam 2 hari, proses belajar-mengajar akan dipindahkan sementara ke gedung sekretariat UPTD yang berada di depan SD Sempol 1. Rizki Setiawan, JTV